Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan Ijin menyampaikan hari ini Sudah dilaporkan kegiatan terkait Biar pen dari saudara BW dan saudara Saudari P di Polsek, eh di Polres, Jakarta Selatan Hari ini sudah dilaporkan Nanti perkembangan lebih jelasnya Biar Ibu kasih humas, Polres, Jakarta Selatan yang akan dijelaskan Waktu sudah tepat saya persenakan Ibu Baik, terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita Sahabat Polisi Indonesia Jadi kejadian yang kemarin Yang dilaporkan berupa hanya prank Namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi Ya ke Polres, Jakarta Selatan Kejadiannya adalah di Polsek, Kebayoran Balu Eh Kebayoran Balu Eh Kebayoran Balu, mohon maaf Baik, lanjut nanti bisa dijelaskan oleh pelapor Yang seperti ini yang bisa menjelaskan Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya Faye Ya kita dari sahabat polisi Indonesia Kami melaporkan karena apa? Karena disini terjadi prank atau pembodohan masyarakat Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri Ini ada di visi hukum kita sahabat polisi Baik, Pak Pasal apa, Pak? Pasal apa, Pak? Pasal apa, Pak? Pasal apa, Pak? Pasal yang kita kenakan yaitu 2020 ya Pasal 2020 Ya 2020 Karena beliau itu Karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua Sebagai warga masyarakat Jangan bermain-main dengan permasalahan hukum Apalagi itu dilakukan di kantor polisi Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang Jadi kita saling menghormati dan saling mengharati Saya rasa Artinya laporan hukumannya? Laporannya Ya, pasal yang dikenakan apa dan ancamannya seperti apa? Ancaman hukumannya Ya, lumayan lah Artinya untuk Pasalnya, Pak Pasal yang menjaraknya, Pak Nanti menjarakkan pengembangan lagi Dari penyidik apakah ada junto dan segala macam Yang sudah dilaporkan saja, Pak Masalah berapa, Pak? 2020 Hukumannya, Pak Ancaman hukumannya? Tahun 9 bulan 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 Bang, apa sih? Bang, apa sih? Saya record Bukti yang dilaporkan Bukti yang dilaporkan apa saja? Buktinya Buktinya udah bisa serahkan semua Ya, apa aja, Pak Apa aja Apa aja Apa berdua? Video tampilan mereka segala macam itu kan? Itu kan? Itu bukti digital Oke Bang Bang Bang, kalau bayinya minta maaf gimana, Bang? Apakah? Untuk secara, belum ya Kita masih lanjut proses hukum Berarti tetap, biarpun bayi minta maaf Tetap dilanjutkan proses hukum Tuhan, Pak 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 Bu Nurma bisa? Bu Nurma mungkin bisa dijelaskan Ya, baik Bukan lama-lama sampai 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 Makan dikulir Jadi Baik rekan-rekan Setelah kita Diterima laporan polisi Dari sahabat Polisi Indonesia Kita akan proses Ya, jadi di proses Nanti kita mengumpulkan dalam bukti Kemudian memeriksa saksi-saksi Ya, itu Kemudian proses berjalan Ya Jadi untuk Pidana yang dimasuk Unsur Dilaporkan Yaitu 220 220 KUHP Yang ancamannya Satu tahun Empat bulan Bu, apakah Pak Imok sudah Minta maaf Bicara langsung Sampai atur Ya, jika Jika memang Ada permintaan maaf Itu Tidak masalah Tapi untuk Untuk proses Pelaporan Tetap berjalan Bu Ini kan ancamannya Di bawah 5 tahun Tidak Tidak Tidak